Nah kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara potong kain furing untuk lapisan blazer ya Kawan-kawan simak dari awal sampai selesai agar mudah memahaminya dan mempelajarinya Oke kita simak videonya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semuanya Berjumpa lagi dengan saya Yudis Tiawan Di video yang sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial cara potong furing untuk badan depan Trikot atau kupner untuk bagian badan depan Dan lapisannya sampai cara menjahitnya untuk bagian badan depan Nah di video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara saya untuk memotong furing untuk badan belakang Nanti ada untuk potong kupnernya, potong furing untuk bagian tangan juga Jadi kawan-kawan simak dari awal sampai selesai agar mudah difahami dan dipelajari Jangan lupa yang baru melihat video ini, baru mampir ke channel ini Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang ya Karena subscribe itu gratis ya Oke Nah ini kemarin saya sudah jelaskan Saya sengaja pakai furing yang putih karena ini tutorial ya Sengaja saya buat blazer ini untuk tutorial ya Jadi untuk furingnya sengaja saya kontaskan Biasanya kalau untuk pesanan Saya langsung dengan furing warna yang sama dengan kainnya Nah ini Untuk bagian belakang ya Masih gini Sebetulnya ini satu lembar juga gak apa-apa Tapi gak apa-apa lah Supaya gak susun-susun lagi nantinya Oke Ini furingnya sudah ada dua lembar ya Kalau ini agak tekor sedikit turunkan ya Seperti ini ya Nah Hanya seperti ini ya Cara untuk menyusunnya ya Di bagian belakang kita potong sama Dan untuk blazer wanita itu Di bagian belakang tidak ada belahan ya Karena biasanya kalau blazer wanita itu Hanya sebatas pinggul Panjangnya Panjangnya Kadang-kadang di bawah pinggang Jadi kalau pakai belahan ya lewat dari pinggang nantinya ya Nah di bagian sini Pas sampai jahitan ini ya Baru kita lebihkan Ini dilebihkan Ini dilebihkan dulu Ini sama ya Ini dilebihkan juga ya Nah di bagian sini Kita potong sama Dengan kainnya Oke ya Oke ya ini sudah Nah ini lebihinya segini Nanti disini sama ya Kita geser dulu dikit Tadi kita lebihinya segini Nah ini samain ya Lebihinya segini Nah di bagian samping Samping belakang Kita lebihkan seperti ini Biar luasa nantinya ya Nanti dipotong lagi Setelah sudah Diproses jahit ya Di bagian sini Kita potongnya sama Dengan kainnya ya Oke ini untuk badan belakangnya sudah ya Nah ini untuk bagian tangan Tangan blazer Bentuk asli ya Bukan Bukan tangan kemeja Yang di Akalin Biar seperti jazz Bukan Jadi ini bener-bener Tangannya bentuk jazz Asli Karena ada juga yang Pakai cara Akal-akalan ya Pola kemeja Diakalin Biar seperti pola jazz itu ada Nah ini seperti ini Kemana aja ya Kan ini kan cukup Kainnya ya Nah ini Ini bener-bener sama Motongnya ya Nah di bagian lengan bawah sini juga Saya biasa ya Saya gunakan Cara biasa Kalau aslinya Di sini ada Untuk kancing juga ya Nanti itu untuk Yang Kawan-kawan yang Lebih Ketinggalan mahir lagi ya Jadi ini tutorialnya Untuk kawan-kawan yang Masih pemula dulu Yang penting Baik dan benar dulu Cara potongnya Cara jahitnya Kalau untuk Kejenjang yang Lebih tinggi lagi Nanti ada Ada masanya Ada masanya Nanti akan saya buatkan juga Jadi cara potong Seperti ini pun Ini berpengaruh juga ya Kalau caranya salah Bentuknya salah Itu nanti dipakainya juga Ada yang kencet Atau Nggak nyaman Ini kita buat sama Semuanya Ini tangan kita buat sama Panjangnya ya Nggak dikasih kendaraan Tapi nanti Pas saat dijahit Itu di sini Bisa lebih ya Nantinya ya Jadi kawan-kawan Terus ikuti Step by stepnya Biar kawan-kawan Bisa lebih Faham ya Faham semua detailnya ya Bukan hanya Sebagian-sebagian aja Jadi Sengaja saya buat Secara detail Step by stepnya Semuanya Saya buatkan ya Karena ini khusus Untuk kawan-kawan Yang masih pemula Yang benar-benar Ingin menguasai Teknik jahit Trik-trik tertentunya ya Atau semua triknya juga Maksudnya ya Nah ini sudah ya Potong lemnya Nanti saat sudah dijahit ya Nanti untuk badan belakangnya ya Oke Terima kasih untuk semuanya Yang sudah mau menyimak Dari awal sampai selesai Nanti untuk video selanjutnya Saya akan mencontohkan Bagaimana cara saya menjahit Bagian tangan Tapi akan saya buat Untuk bagian belakang dulu ya Setelah bagian badan belakang Sudah selesai Lalu digabungkan Dengan badan depannya Lalu proses membuat Pola tangan dan kerahnya Eh Proses menjahit tangan Dan menjahit kerahnya Oke Kawan-kawan Terus simak Dan ikuti Yudi Setiawan channel Karena Di setiap episode Videonya Insya Allah Akan menyukurkan Konten-konten yang bermanfaat Untuk kawan-kawan semuanya Oke Terima kasih untuk semuanya Terima kasih atas segala dukungannya Jangan lupa Like dan subscribe dulu ya Terima kasih untuk semuanya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Saya Yudi Setiawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih.